Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Iyaga na'budu ayyaga nasta'ayin. Ihrina sirad al-maslaqim. Sirad al-lazina an'amda alayhim. Gairil maghzubi alayhim. Aladha al-lina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allumah. Wa ta'alimah. Wa tadhakurah. Wa tadhikirah. Wa nafu'ah. Wa al-indifaaah. Wa al-ifadata. Wa al-istifadata. Wa al-ifaa. Ala tamasuki. Bikitabillah. Sunnati Rasulullah. Sallallahu alayhi wasallam. Wa du'aa ila al-huda wa dilalata ala al-khayri ibtiqaa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah Wa al-lutfi wa al-afiyah wa salahil akibah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Gala musannikul kitab rahimahullah Naf'ana bihi wa bi'alumihi bidharain Allah maftah kulubana futuhal arifin Nubi khidmatika wa nusur alina birahmatika Ya rahamah rahimin Ilah al-khal Kemarin sudah kita bahas sifat ilmu Wajib Allah mengetahui segala sesuatu Ini menunjukkan sifat Allah maha sempurna Kenapa ilmunya mengetahui segala sesuatu Baik yang wajib, yang mustahil maupun yang jais Lawannya mustahil Allah buduh Mustahil Allah tidak tahu Baik tidak tahu itu yang asli Ataupun yang Tersusun Apa? Double Apa? Rangkep buduhnya apa? Buduhnya rangkep dua Terus maknanya Mustahil Allah tidak tahu kenyataan Atau mustahil Allah salah mengetahui kenyataan Terus berikutnya wajib Allah subhanahu wa ta'ala bersifat hayat Yaitu wajib Allah hidup Yaitu hidup adalah sifat yang diantara sifat-sifat ma'ani Hidup ini sifat yang tidak ada kerjanya Kalau kudrat kerjanya apa? Menciptaka Kalau iroda kerjanya Menentuka Kalau ilmu kerjanya Mengetahui Kalau hayat Tidak ada kerjanya Kerja tidak punya akti Kita saat ini tidak bertaluk Kepada Mungkin Baik itu wujudnya mungkin Atau kepada adanya Mungkin Hidup adalah sifat Yang wajib ada pada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Hidupnya Allah itu tidak dengan ruh Allah hidup tidak dengan ruh Atau tidak dengan nyawa Ruh Atau nyawa itu Menjadi bagian dari hidupnya mahluk Makhluk itu Kelihatan dia itu hidup Karena Allah meletakkan Di dalam dirinya ada Ruh Jadi manusia itu isinya berapa? Dua Jasad Dan ruh Jasad itu ibarat cangkang Casing Kalau orang sekarang menyebutnya apa? Avatar Ya Tubuh yang kosong Yang nanti akan diisi dengan Sesuatu Isinya apa? Ruh tadi Ketika ada ruh Maka Jasad itu menjadi hidup Jasad itu bisa punya akti Hitas Jasad itu bisa punya ilmu Bisa beribadah Bisa punya pengetahuan Ini hikmahnya Allah meletakkan Ruh Dalam dirinya Manusia Maka Allah itu Hidupnya tidak dengan ruh Kalau Allah hidupnya dengan ruh Berarti hidupnya Allah Dikarenakan yang lain Bukan hidup dari dirinya Sendiri Hidupnya Allah itu adalah sifat Yang tetap pada dirinya Allah Yang tidak disebabkan oleh yang lain Jadi memang Allah itu Hidupnya tidak berawal Dan hidupnya Allah Tidak akan Berakhir Kalau kita hidupnya Berawal Kenapa? Karena hidup kita itu Bukan dari diri kita Sen Tapi Allah Yang menghidupkan kita Sesuatu yang dihidupkan itu Ya sewaktu-waktu Bisa saja Dimatikan Itu loh Kamu nih Menghidupkan lampu Tadinya apa? Tidak hidup Bukan mati Tidak hidup Terus kamu Hidupkan Maka sewaktu-waktu Bisa kamu Bisa kamu jadikan lagi Dia tidak hidup Gitu loh Kenapa? Karena kamu yang menghidupkannya Kita demikian Allah yang menghidupkan kita Berarti Hidup kita ini Bukan berasal dari diri kita Sendiri Dan hidupnya Allah Itu adalah Mutlak dari dirinya Sendiri Yang tidak berkaitan Dengan yang lain Kalau Allah hidupnya butuh Berkaitan dengan yang lain Berarti Allah butuh Disempurnakan oleh yang lain Allah itu tidak butuh Kepada yang lain Karena Allah Zatnya Allah Sempurna Sifat-sifatnya Allah Sempurna Hingga Allah Tidak butuh Kepada Pertolongan Yang lainnya Terus Yang namanya Ruh Itu juga Bukan yang Menghidupkan kita Ruh itu Sesuatu yang Digandengkan Allah Dibarengkan Allah Bersama Diri kita Diri kita Allah Bisa Menjadikan Sesuatu itu Hidup Walaupun Tidak ada Ruhnya Gitu Jangan Oh Allah itu Kalau mau bikin hidup Harus pakai Ruh Tidak harus Banyak perkara Yang dihidupkan Allah Tidak pakai Ruh Apa contohnya Pohon Tumbuh-tumbuhan Tidak 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 hidup Tidak Hidup Kenapa Dia tumbuh Bisa berbuah Bisa berkembang Tandanya dia Hidup Tapi Hidupnya pohon Yang tidak pakai Ruh Yang ini potong Tandanya 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 Tumbuh Tandanya 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 Hidupnya pohon Itu butuhnya Apa Air Bukan butuh Sama Tanah Bukan butuh Sama Ruh Jadi Allah itu Bisa saja Menghidupkan sesuatu Tidak pakai Ruh Apalagi Contohnya Pakipas angin Hidupnya pakai Apa Restrik Apalagi Batuk Kenapa Batuk hidup Ada Ada Bisa melar Katanya Ada batuk Bisa melar Batuk Gede Berarti hidup Apalagi Suatu yang hidup Tapi tidak Dengan Ruh Tidak Dengan Nyawa Kalau malaikat Ada Ruhnya Hewan Ada Ruhnya Setan Ada Ruhnya Manusia Ada Ruhnya Kalau tumbuhan Tidak pakai Ruh Ya Allah bisa Bikin sesuatu Hidup Tanpa Ruh Contoh yang lain Allah Menjadikan Tongkatnya Nabi Musa Jadi Ada Ruhnya Enggak Hidup Enggak Ditiup Ruh Juga Hidup Tongkatnya Berubah Jadi Apalagi Batu Kerikil Yang ada Di tangannya Nabi Muhammad S.A.W. Batu Batu Kerikil Itu Bersol Lawat Bertasbi Tandanya Hidup Tandanya Dia Hidup Berarti Batu Batu Itu Hidup Tanpa Diberi Dengan Ruh Jangan Sampai Oh Allah Itu Kalau Mau bikin Hidup Harus Pakai Ruh Berarti Allah Ditolong Sama Yang Lain Kalau Mau bikin Sesu Ruh Itu Memang Digandengkan Allah Pada Hamba Yang Allah Kehendaki Kalau Allah Mau Ya Enggak Usah Pakai Ruh Sesuatu Bisa Hidup Lah Kalau Ruh Ruh Hidup Enggak Ruh Itu Hidup Atau Mati Ruh Hidup Lah Ruh Itu Hidup Dengan Apa Dengan Ruh Lagi Ruh Hidup Ditempel Ke diri Kamu Kamu Jadinya Hidup Ruh Hidup Dengan Apa Ruh Lagi Nanti Muter Muter Kalau Begitu Nanti Ruh Lagi Hidup Pakai Ruh Lagi Oh Ya Nggak Ada Habis Nanti Kalau Begitu Jadi Allah Menghidupkan Ruh Tanpa Ruh Ya Hidup Aja Ruh Gitu Loh Dan Ruh Itu Bukan Bagian Dari Dirinya Allah Jangan Dianggap Ruh Itu Adalah Sempawan Atau Pecahan Dari Zatnya Allah Bukan Kan Di Quran Ada Ketika Orang Orang Yahudi Datang Ke Nabi Mau Nanya Tentang Mahua Ruh Apa Yang Namanya Ruh Bata Orang Yahudi Allah Mengatakan Kul Muhammad Jawab Kul Ruh Min Amri Robbi Wa Ma Ut Tum Min Al Ilmi Ilah Kol Ilah Kata Muhammad Bahwa Ruh Itu Adalah Dari Perkaranya Tuhan Kira 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 Orang Yahudi Itu Nanya Ke Nabi Ruh Itu Apa Itu Mau Nanya Apanya Mau Nanya Bentuknya Ruh Atau Mau Nanya Apanya Ruh Mengapain Orang Yahudi Kok Toto Datang Ke Nabi Nanya Muhammad Ruh Itu Apa Itu Meritanya Apanya Sifatnya Ruh Sifat Apa Bentuknya Atau Sifat Wujudnya Atau Sifat Apanya Kan Kita Ini Gak Pernah Lihat Yang Namanya Ruh Pernah Lihat Nggak Ada Nggak Manusia Yang Pernah Lihat Ruh Orang Kafir Pernah Lihat Ruh Orang Kafir Percaya Enggak Kalau Kita Ada Ruh Nya Siapa Yang Enggak Percaya Semua Manusia Tahu Percaya Kalau Dalam Diri Kita Ada Nyawanya Padahal Nyawa Itu Enggak Pernah Dilihat Tapi Percaya Orang Kafir Aja Percaya Iya Bapak Itu Kalau Mati Itu Nyawanya Telah Melayang Sudah Kehilangan Nyawa Jadi Nyawa Itu Ada Pada Tiap Manusia Orang Yahudi Tiba-tiba Nanya Muhammad Apa Itu Nyawa Apa Itu Ruh Orang Yahudi Bukan Mau Nanya Bentuknya Ruh Bukan Karena Kalau Nanya Bentuknya Ruh Yuga Ada Gunanya Orang Yahudi Datang ke Nabi Mau Nanya Ruh Itu Diciptakan Oleh Allah Atau Enggak Gitu Loh Ruh Itu Memang Asli Dari Allah Atau Diciptakan Oleh Allah Maka Allah Jawab Kul Katakan Muhammad Kulir Ruh Min Amri Rob Bi Ruh Itu Dari Perkara Yang Diciptakan Oleh Allah Jangan Diartikan Min Amri Rob Itu Dari Perkaranya Tuhan Mu Bukan Karena Enggak Mungkin Wujudnya Allah Itu Di Sempal Sempal Enggak Mungkin Nih Tidak Kira Tahu Ini Buat Kamu Dikit Buat Kamu Dikit Buat Kamu Dikit Mungkin Karena Wujudnya Allah Bukan Jauhar Wujudnya Allah Bukan Jisim Gitu Allah Itu Bukan Jirim Kalau Allah Jirim Mungkin Saja Wujudnya Dibagi Bagi Kayak Kita Ada Tangan Ada Jari Ini Jari Aja Isinya Banyak Ada Sel 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 Yang Buat Rambut Kepala Isinya Banyak Tuh Makanya Kadang Ada Orang Minta Perkah Masih Rambut Satu Simpen Biar Perkah Rambut Jenggot Bisa Kalau Punya Kita Kalau Allah Masa Allah Dicuil Dicuil Begitu Buat Kamu Buat Kamu Kan Gak Mungkin Gitu Loh Tapi Walaupun Kalimat Ruh Min Amri Robi Maknanya Ruh Itu Diciptakan Oleh Allah Ruh Itu Tadinya Gak Ada Terus Allah Menciptakannya Menjadi Ada Makanya Ruh Itu Dulu Sebelum Ruh Itu Dimasukkan Kedalam Jasad Ruh Itu Ada Dimana Di Alam Ruh Namanya Alam Arwah Jadi Ada Tempat Disitu Isinya Ruh Semua Nyawa Semua Dari Nyawanya Manusia Yang Pertama Sampai Manusia Yang Paling Akhir Kumpul Semua Disitu Ruh Itu Itu Namanya Alam Arwah Kemudian Ruh Itu Disumpah Oleh Allah Bukankah Aku Ini Tuhan Kamu Bukan Ya Allah Engkau Betul Betul Tuhanku Dan Aku Menyaksikannya Disumpah Turun Ini Kalimatnya Hati-hati Sering Orang Salah Paham Pertanyaannya Apa tadi Tidakkah Aku Ini Tuhan Jawabnya Apa Iya Kalau Jawabnya Iya Berarti Allah Bukan Tuhan Lihat Ini Karena Pertanyaannya Pakai Kalimat Nafi Pakai Kalimat Negatif Tidak Kayak Gini Ente Dimasakin Bini Kamu Enggak Enak Ya Jawabnya Apa Berarti Apa Satenya Enggak Enak Ya Jawabnya Apa Iya Berarti Apa Enggak Enak Gitu Kalau Pertanyaannya Enggak Enak Ya Jawabnya Apa Enggak Gitu Coba Sobnya Enak Enggak Beda Sobnya Enak Enggak Enak Itu Pertanyaannya Pake Pertanyaan Positif Kalau Sobnya Enggak Enak Ya Jawabnya Iya Berarti Enggak Enak Nah Gitu Kan Saya Enggak Cantik Ya Iya Berarti Enggak Cantik Gitu Jadi Kalau Pertanyaannya Negatif Dijawab Juga Negatif Gitu Enggak Enak Enggak Enak Kok Gitu Loh Gitu Allah Pertanyaannya Alastubirobikum Bukankah Tidakkah Aku Tuhanmu Enggak Ya Allah Engkau Betul Betul Tuhanku Itu Jawabnya Ya Kadang Orang Tidak 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 Kan Allah Tidak 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 Jadi semua ruh itu disumpah di alam arwah Untuk menjadi makhluk yang mengakui tentang ketuhanannya Allah subhanahu wa ta'ala Semua makhluk Terus setelah disumpah barulah ruh itu diturunkan ke dunia Masuk ke jasad-jasadnya yang Allah kehendaki Masuk jasad kamu, jasadnya Fulan, jasadnya si A, si B Tapi saya lupa loh Saya lupa kalau dulu pernah disumpah Ya enggak cuma kamu, saya aja lupa Nah terus taunya gimana saya pernah disumpah Taunya gimana Allah mengingatkan Kan di Quran Allah ngomong Eh manusia dulu ruh kamu itu pernah saya sumpah Nah kalau Allah yang mengingatkan kira-kira bohong enggak Eh bohong enggak kira-kira Kayak gini Mak kamu cerita sama kamu Eh dulu kamu waktu kecil Sukanya makan terasi Ah masa sih mak Terasi kan enggak enak mak Emang begitu kamu sukanya begitu Percaya enggak enggak Nah masa emang kamu mau bohong sama kamu Apa gunanya Dulu kamu waktu kecil Tahu enggak Itu sukanya Anu tembok dikerok-kerok dimakan Kamu tuh waktu kecil begitu tuh Eh Makanin Tembok Enggak boleh lihat Apa namanya Nasi jatuh Makan Puncak kan begitu dulu masih kecil kan Kamu ingat enggak Taunya dari mana Nah emak kamu ingatin Lah kita begitu Kita ini enggak ingat dulu pernah disumpah sama Allah di alam arwah Allah mengingatkan Biar kamu di dunia tetap bisa beribadah kepada Allah Gitu loh Nah kalau orang kafir Ingat enggak dia Enggak ingat Tapi nanti ketika dia mati Dia akan ingat sumpahnya itu Gitu loh Karena Ruh Ruh itu sebelum masuk ke jasad Itu punya ilmu Dia tahu Allah Dia tahu langit Dia tahu surga Tahu neraka Tahu malaikat Ruh itu punya ilmu Ketika masuk ke jasad Ilmunya ngeblank Kenapa? Karena ketika masuk ke jasad Untuk punya ilmu Jasad ini mengharuskan berpikir Maka ilmu yang sudah ada Enggak bisa diingat lagi oleh Ruh Tapi ketika Ruh lepas Dari jasad Kembali ingat dia Gitu loh Dulu pernah disumpah sama Allah Kenal yang namanya langit Yang namanya surga Dia ingat kembali Gitu loh Jadi ketika Ruh masuk ke jasad Ruh jadi dibatasi Kalau mau melihat harus pakai Mata Kalau mau dengar harus pakai Sebelumnya Ruh gak butuh telinga Gitu loh Ketika disumpah Alastubirobikum Ruh dengar gak? Pakai apa? Yang gak butuh telinga Gitu loh Ya Jadi Nanti orang-orang kafir itu Akan menyesal Menangis Kapan? Ketika Ruhnya keluar Dari Jasadnya Dia akan ingat Oh iya dulu saya pernah Disumpah Kayak contohnya gini Contoh lain Contoh lain Ada seorang murid Dikasih ujian Sama guru Di dalam kelas Kalau murid dikasih ujian Biasanya udah dikasih apa? Pelajarannya Anak SD Dikasih pelajaran SD Anak SMP Pelajaran SMP Anak SMA Pelajaran Terus baru dikasih Ujian Begitu gak? Begitu masuk ruang ujian Dia nerima soal Ngomong sama gurunya Pak guru Saya lupa pak guru Gimana? Syukur Bodo amat kata gurunya Kan ente udah saya kasih pelajaran Kok bisa lupa? Gimana? Jawab pokoknya Itu loh Begitu jawab Salah Ada yang bener Salah Bener Pokoknya jawab Sama dia Begitu dia keluar kelas Dia ngambil buku di luar kelas dong Waduh Jawabannya salah Waduh Waduh Taunya gimana dia Setelah keluar Dia buka Waduh Waduh Mereka merasa Mereka merasa saya udah melanggar Sumpah di alam Arwah Gitu loh Terima kasih telah Ada dalamnya Ada dalamnya Ada luarnya Masuk dirinya Masuk dirinya Nabi Masuk dirinya Nabi Adam Masuk dirinya Nabi Adam Masuk kamu yang ada di dalam janinnya emak kamu Gitu Bukan Allah tiup meniup Bukan Ditiupkan itu maknanya dimasukkan oleh Allah Dari mana Dari sesuatu yang Allah ciptakan Itu loh Bukan ruh itu dari dalam dirinya Allah Bukannya banyak orang salah paham nih Ya hati-hati ya Jadi ruh itu adalah makhluk Ruh itu perkara yang berawal Yang tadinya gak ada Jadi ada Tapi ruh itu Tidak dimatikan oleh Allah Ruh itu tidak dihancurkan oleh Allah Dari mual diciptakan nih Masuk ke dalam jasad kamu Masuk kemana Janin Ruh itu hidup Di alam arwah dia Hidup Masuk dalam janin Hidup Ketika keluar janin Hidup Ketika kamu masuk kuburan Ruhnya ikut gak? Enggak ikut Ikut gak? Ikut Kalau kamu mati Masuk kuburan Ruhnya ikut gak? Enggak Berarti di kuburan isinya apa? Jasad doang Jasad doang Ketika malaikat nanya Malaikat nanya Jasad mati Bisa jasad mati jawab? Bisa Berarti kembali kembali lagi gak? Nah berarti Ruh itu ikut ke dalam Hidup gak di kubur Hidup Buktinya apa? Ditanya oleh Malaikat manrobuka Wama nabi yuka Wama imamuka Wama qiblatuka Wama eswanuka Ditanya gak? Berarti hidup gak? Terus Ruh itu Ditempatkan oleh Allah Di tempat yang Kalau dia punya ibadah Ruh itu dikasih nekmat Kalau dia gak ibadah Dikasih Adab Dikubur Ada adab Kubur Ada nekmat Yang diadab siapa? Ruh Yang dikasih nekmat siapa? Ruh Kalau jasad? Hancur Dimakan tanah Makan cacing Dimakan Selesai Yang gak mati apa ini? Ruh Gitu loh Sampai nanti hari kiamat Ruh juga gak hancur Sampai nanti manusia dibikinkan oleh Allah Cacing baru Cangkang baru Jasad baru Ruh itu dikembalikan lagi ke dalam tubuh kamu Tetap dia hidup Apa yang Allah bikin hidup Seperti ruh Selamanya dihidupkan Sampai ruh itu nanti kamu dan jasad kamu kumpul kembali Baru dihitung Baru dihitung amal kamu Masuk surga Atau masuk Maka akan hidup selama Lamanya Di surga ya selama lamanya Di neraka juga Selama Lamanya Ya Jadi Ruh Bukan bagian dari dirinya Allah Ruh itu Sesuatu yang diciptakan oleh Allah Nah kalau Allah hidupnya pakai ruh apa enggak Nah kalau Allah pakai ruh ya berarti Allah Bisa saja Atau Allah itu berarti butuh Pertolongan yang lain Untuk bisa menjadi hidup yang sempur Kita sempurna Karena ditolong oleh Allah Yang lain nih Nah kalau Allah Ditolong sama yang lain Dan dia bukan Tuhan Kalau begitu Masa Tuhan ditolong sama yang lain Tuhan itu justru Menolong yang lain Bukan Tuhan ditolong sama yang lain Bukan Ya Jadi wajib Allah bersifat Hidup Dan hidupnya Allah Tidak dengan Ruh Enggak dengan Pertolongan yang Lain Kenapa? Karena hidupnya Allah adalah Sifat Yang tetap Pada Dirinya Terus Lawannya Mustahil Allah Mati Mati itu apa? Mati itu apa? Ruhnya Ruh Mati itu Hilangnya Aktifitas Orang yang Dinonaktifkan Namanya di apa? Dimatikan Jadi kalau punya TV Nanti apain Dinonaktifkan Berarti di apa? Dimatikan Ya Jadi Allah Menonaktifkan Kita Nih Jadi kalau Nonaktif Punya kegiatan Enggak? Enggak punya Nah Allah itu Mustahil Nonaktif Gitu loh Mustahil Allah itu Enggak punya Kegi Atau Allah itu Berhenti Hah? Hah? Istirahat Isolah Apa? Istirahat Salat makan Apa? Apa namanya? Break dulu Break Break Makan siang Jadi mustahil Allah itu Jangan Kan mati Di Quran Dikatakan apa? Latak Fuluhu Sinatun Walanaum Allah itu Ngantuk Aja Enggak Tidur Juga Apalagi Mati Gitu loh Mau ngantuk Enggak Tidur Ya Enggak Kok Mati Maka mati Itu sesuatu Apa? Mustahil Bagi Allah Gitu Nah Kalau kita Ya boleh aja Mati Gitu loh Kenapa? Karena Ini adalah Menunjukkan Hidup kita itu Bukan dari diri kita Sendiri Gitu loh Waktu pertama Jadi janin Kita hidup Otomatik Dari mana Ini Berubah jadi Janin Sebelum 40 hari Hidup Otomatik Terus dikasih Peruh Jadilah Hidup Berarti Boleh saja Kembali Dimatikan Matikan Gitu loh Menunjukkan Hidup kita itu Berasal Bukan dari Diri kita Sendiri Tapi Allah Yang menghidupkannya Sesuatu yang Dihidupkan Maka Boleh saja Kapan waktu pula Dikembalikan Mati Atau Dinonaktifkan Kayak HP kamu deh HP kamu Kalau mau Hidupkan Berarti Mau kamu Aktifkan Ketika hidup Jadilah dia Aktif Bisa Ngerima Telepon Bisa apa Bisa WA Bisa apa Video call Bisa main game TikTok Nanti Begitu Ente Mau Menonaktifkannya Maka Ente Jadilah dia Nonaktif Jadi Mati itu Maknanya Tidak ada Aktif Kalau ente Ketemu orang Tergeletak Di jalan Hidup Atau mati Ngejaknya Gimana Nafas Apalagi Murat Nadi Apalagi Dicari apanya Yang dicari apanya Aktifitasnya Masih ada Aktifitasnya Enggak nih Kalau dia Masih ditemukan Detaknya Berarti ada Aktifitas Oh berarti Masih hidup nih Kalau sudah Enggak ada Aktifitasnya Call It Bukan Koma Koma Masih ada Aktifitasnya Call It Is Dead Nah itu Katanya Ada orang Mati suri Bip Gimana itu Ada Mati suri Itu gimana Ruhnya Diambil Balikin lagi Gitu Masa ada Malekat Mainan Begitu Cabut Masukin Cabut Malekat Jibril tugasnya Cuma sekali Israel tugasnya Cuma Sekali Dateng Ambil Selesai Enggak balik lagi Dia Enggak mondar Mandir Mondar Mandir Enggak begitu Itu mati suri Kenapa itu Bisa Kemenaruhnya Kalau Allah Kalau Allah Dikeluarin Terus Kemana dia Jalan Jalan Yang Ngambil Siapa Malekat Terus Balikin Lagi Gimana Sih Malekat Israel Cuman Dateng Sekali Dua Enggak Bolak Balik Enggak Ngambil Selesai Balikin Jadi mati suri Itu gimana Mati suri Itu Kalau Kedokteran Berhenti Semua Aktifitas Jantungnya Berhenti Ruhnya Masih ada Bukan Ruhnya Hilang Bukan Kadang Orang Mati suri Rasanya Kayak Ngimpi Kesono 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 Lihat Ini Macem Padahal Jasadnya Udah Enggak Punya Aktifitas Tandanya Ada Ruhnya Tapi Dijadikan Non Aktif Juga Bisa Allah Menon Aktifkan Tubuh Kita Semuanya Juga Bisa Walaupun Ada Ruhnya Karena Yang Mengaktifkan Seluruh Tubuh Kita Itu Siapa Allah Bukan Ruh Yang Mengaktifkan Bukan Ruhnya Aja Diaktifkan Gimana Ruh Bisa Mengaktifkan Gitu Loh Allah Yang Menjadikan Tubuh Kita Jadi Aktif Atau Non Aktif Kita Masuk Isya Kita Dengar Adhan Isya Sebentar Betul Tidak Atau Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Allah bersifat hidup Hidupnya Allah tidak dengan Ruh Karena ruh itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah Kalau Allah hidup pakai ruh Berarti Allah hidupnya Ditolong oleh yang lain Mustahil Allah mati Maknanya apa mustahil Allah hidupnya tidak selama-lamanya Karena Allah itu wajib hidupnya tidak berawal dan tidak berakhir Mustahil Allah hidupnya sementara Mustahil Allah hidupnya bisa berubah jadi kematian Mustahil Allah bisa di non aktifkan Mustahil Allah bisa di non aktifkan Kalau begitu hidupnya Allah bukan dari dirinya sendiri Terus apa dalilnya Dari mulai sifat kudrat Kita udah ngomong kudrat ya Terus ira Terus ilmu Terus hayat Ini belum ada dalilnya semua nih Padahal dari awal kita tiap ngomong sifat pakai dalil Wujud dalilnya apa Kidam dalilnya apa Bakok dalilnya apa Mukholafa dalilnya apa Terus Giyamuhupi nafseh dalilnya apa Wahdaniyah dalilnya Berarti semuanya pakai dalil Tapi setelah ngomong kudrat Tidak ada dalil nih Irodat Tidak ada dalil ilmu Tidak ada dalil Hayat Tidak ada dalil Kenapa Karena keempat sifat ini Dalilnya dikumpulkan menjadi satu Itu Karena empat sifat ini Sifat yang berkaitan Sifat yang gak terpisahkan Di dalam kejadian terciptanya alam semesta Jadi ketika kita melihat alam semesta ini Maka kita akan tahu bahwa Yang menciptakan alam semesta ini Pasti sesuatu yang bersifat kuasa Pasti gak? Pasti gak? Pasti yang punya kemauan Untuk bisa menentukan sesuatu Pasti dia punya ilmu Tahu caranya bikin segala sesuatu Terus pasti hidup Gak mungkin yang bikin alam ini Mati Mungkin Dia bisa bikin alam Tapi dianya mati Bisa? Bagaimana? Berarti empat dalil ini Empat sifat ini Dalilnya dikumpulkan jadi satu Yaitu Yang nanti akan kita bahas Pada pertemuan berikutnya Insya Allah khusus Akan bahas Dalilnya Empat sifat Kudrat Hirodat Ilmu Hayat Didalili dengan satu macam Dalil Yaitu wujudnya alam Semesta Kita akan buktikan Bahwa Allah wajib Bersifat Dengan semua Sifat-sifat tersebut Sifat kudrat Hirodat Ilmu Hayat Ini sifatnya di Quran Gak ada Di hadis Juga gak ada Adanya dimana? Adanya dimana? Di akalnya Orang yang Pinter Di akalnya Orang yang mendapatkan Petunjuk Ketika dia lihat alam Gak mungkin Yang bikin alam ini Gak kuasa Walaupun gak ada tulisannya Dalam Al-Quran Di Quran adanya apa? Kodiron Muridan Aliman Hayan Samian Basiron Mutakal Mutakal Ini tujuh sifat yang disebut dalam Al Kalau kudrat Gak ada Inna allaha ala kulisya'in Kudrat Gak ada Adanya kodir Inna allaha ala kulisya'in Ilmu Gak ada Adanya? Alim Gak itu loh Nah terus Dari mana ulama memutuskan sifat-sifat ini? Kita akan bahas Insyaallah Perjumpaan yang akan Datang Satu persatu Kita akan jelaskan Biar kita tahu bahwa Orang-orang ilmu tawheed Ilmu kalam Itu gak butuh Quran sama hadis Gitu Untuk bisa Menetapkan Sifat-sifat Bagi Allah Kenapa? Karena dalil yang Allah ciptakan Di alam ini Udah sempurna Untuk membuktikan Semua sifat-sifat Allah Gitu loh Ada pun Quran Hadis Itu petunjuk Untuk yang mana Sesuatu yang diperintahkan Oleh Allah Sholat Kuasa Haji Zakat Berbuat baik Karena itu gak akan bisa kita pikir Harus pakai Beritanya para Nabi Gitu Kalau tentang Allah Kita gak tergantung Sama tulisan Akal ini bisa mandiri Menemukan Keberadaannya Menemukan Hukum-hukum Atas sifat Atas sebagian Sifat-sifat Allah Subhanahu Mata'ala Gitu loh Ya Jadi Kita diperintah Dalam Al-Quran Untuk kenal Allah Dan kenalnya juga berapa? Cuman 20 Sifat Enggak lebih Enggak Nah kalau saya mau mikir lebih Gimana Beb? Kalau bisa Eh? Kalau bisa mikir lebih Itu Kalau Kita dibebaskan Kan bisa aja Begini Kamu Punya Anak buah Anak buah Kamu Kamu kasih tau Eh anak buah Nama saya Ini Kerjaan saya Begini Tempat tinggal Saya disini Udah Kamu kerja Ketika Anak buah Kamu Nyari tau Ini Istrinya siapa ya Simpanannya Siapa ya Marah gak Kamu? Ini Kenapa Cari tau Kan gue gak Nyuruh Gitu loh Jadi ketika kita Pengen tau 20 lebih Nanti bisa-bisa Allah Murka Eh siapa yang Nyuruh Gitu loh Uang saya Ngasih tau Cuman Kodiron Muridan Kenapa Lebih dari itu Kamu cari tau saya Udah gak Sertau Gitu loh Nanti Allah yang akan Kasih tau sendiri Sifat-sifatnya Yang mahasem Purna Kapan Di Surga Gitu Allah akan Tunjukkan Sifat-sifat Yang lainnya Yang tidak Ter Batas Karena sifat Allah gak Cuman 20 Tapi kita Cukup Tahunya Cuman 20 Untung Disuruhnya Dua Kalau Seratus Gimana Waduh 20 aja Gak hatam Hatam Ini ngaji Kalau Seratus Bapak Gak Keder Ini Ya Jadi Kita akan Bahas Dalil ini Insyaallah Pertemuan yang akan Datang Mudah-mudahan Kita dijadikan Allah Tetap Dalam Keadaan Bisa Mengenal Allah Dan Iman Yang Baik Kepada Allah Dijadikan Imannya Sepaham Dengan Imannya Para Ulama Para Sahabat Para Rasul Hingga Membawa Kita Selama Dunia Sampai Akhirat Amin Ya Rabbal Al-Niyah 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 Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka 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 Nasta'aini Nasrata Al-Mustaqim Sirata Alladzina Al-Nanda Alayhim Gairal Magdub Alayhim Al-Niyah 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 Ya Rabbana Al-Niyah Nagdarahmanirrahim Narahim Al-Niyah 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 AnrCanjavi Al-Niyah 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa